Intro Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar gereken penanaman 15.000 pohon serantak di wilayah hukumnya. Mengambil tema Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini, ini perupakan gegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup. Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mai Jenteni Muhammad Hasan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto menyatakan, pehijauan dengan penanaman pohon ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memanfaatkan lahan kosong agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Ada pun pohon yang ditanam diantaranya jenis pohon buah yang bisa dimanfaatkan warga setempat. Layak untuk ditanami, pohon tanam pohon, baik itu mungkin pohon penguat, seperti di samping sini kan ada sungai, berarti penguat. Dan kalau memang memungkinkan tanaman-tanaman yang memiliki dampak ekonomis, ya silakan aja. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, di bantaran Kalimok Kevart sendiri sudah ditanam sebanyak 1.300 bibit tumbuhan produktif, seperti buah-buahan dan tumbuhan obat. Tak hanya di pinggir jalan, gerakan tanam pohon secara serentak dilakukan pula di sejumlah titik lainnya, seperti Erpetra. Penanaman pohon ini juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara di Jakarta, yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.